Tim pengawas orang asing yang terdiri dari petugas imigrasi TNI Polri, Satpol PP, Disnaker Trans dan Kementerian Agama serta Kejaksaan Negeri Karawang, Kamis Pagi menggelar operasi pengawasan orang asing. Mereka menyisir di sejumlah perusahaan yang berada di kawasan industri di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tim gabungan memeriksa kelengkapan dokumen warga asing yang menetap di Kabupaten Karawang. Petugas menemukan 42 warga negara asing yang melanggar administrasi tempat tinggal. Dari 42 warga negara asing yang menjalani pemeriksaan, 8 warga belum melaporkan kepindahan ke tempat tinggal yang baru. Imigrasi akan mendeportasi WNA jika tak punya dokumen lengkap untuk bekerja. Yang kita temukan hanya ada permasalahan administrasi saja, seperti orang itu belum melapor pemindahan alamat, administrasi alamat dari tempat tinggal sebelumnya, pindah ke tempat tinggal yang saat ini.